Pangeran Harry menyebut Meghan Markle warnita paling tercantik di dunia mengalahi sang ibunda yaitu Putri Diana. Kisah asmara Duke dan Daces of Sussex, Pangeran Harry dan Meghan Markle memang selalu menjadi topik yang menarik untuk diikuti. Bicara soal hubungan pasangan Sussex ini rupanya belum lama ini terungkap bagaimana keduanya saling jatuh cinta satu sama lain. Melalui buku biografi Finding Freedom yang ditulis oleh Omi Scobie dan Caroline Durant terungkap bahwa Harry terlebih dahulu tertarik pada Meghan di pertemuan pertama mereka. Disebutkan bahwa sang Duke of Sussex langsung terpukau dengan kecantikan Meghan. Bahkan menyebut matan aktris asal Amerika tersebut sebagai wanita tercantik di dunia. Bahkan menurut Harry, Meghan Markle lebih cantik dibandingkan mendiang ibunya Putri Diana yang selama ini dikenal sebagai salah satu wanita paling cantik sepanjang masa. Wanita tercantik yang pernah kulihat sepanjang hidupku. Demikian kutipan buku Finding Freedom menjelaskan bagaimana Harry begitu terkesima dengan kecantikan paras Meghan. Setelah pertemuan pertama mereka disebutkan bahwa Harry dengan Gesit segera mengirim pesan untuk Meghan dan mengajak bintang serial Swede tersebut untuk kembali bertemu dengannya di lain waktu. Pesan yang Harry kirimkan cukup singkat dan penuh dengan emoji. Tidak ada yang tahu kenapa Harry melakukannya. Tapi Meghan merasa secara Harry mengirim pesan sangat lucu dan manis. Sejak saat itu hubungan Harry dan Meghan kian dekat. Hingga di momen kencan kedua mereka, Harry merasa bahwa Meghan adalah wanita yang ingin ia jadikan sebagai pendamping hidupnya. Enam bulan setelah kencan pertama mereka, Harry mengajak Meghan untuk berlibur ke Boswana di mana ia melamar sang pojaan hati dalam momen tersebut. Aku mengatur sedemikian rupa supaya Meghan datang dan bergabung denganku ke Boswana. Tutur Harry saat pertunangannya dan Meghan dimumumkan secara resmi. Dan kami berkemah di luar di bawah bintang-bintang. Dia datang dan bergabung denganku selama lima hari di sana. Dan itu sangat menajubkan ungkap pengeran Harry. Itu adalah momen di mana kami memiliki kesempatan untuk saling lebih mengenal satu sama lain lanjut pengeran Harry. Hubungan Harry dan Meghan sendiri berujung pada pernikahan pada tahun 2018 lalu. Dan keduanya dikerunai seorang buah hati pada 2019. Namun pasangan sasek ini memilih untuk mundur dari kerajaan Inggris pada Januari 2020 lalu. Dan resmi keluar dari anggota senior royale pada Maret lalu. Selain sebagai wanita tercantik di dunia menurut pengeran Harry. Meghan Marker juga disebut sebagai anggota kerajaan favorit Ratu Elizabeth sebelum berkonflik. Meski tak lagi menjadi bagian dari anggota senior royale. Namun Meghan Marker tampaknya masih menjadi sosok penting bagi keluarga kerajaan Inggris. Terbukti para anggota keluarga kerajaan turut menyampaikan ucapan selamat dan doa untuk Meghan yang menginjak usia 39 tahun pada 4 Agustus lalu. Salah satunya adalah pesangan Duke dan Duchess of Cambridge, Pengeran William dan Kate Meliton. Yang tak lupa memberikan pesan manis untuk istri Pengeran Harry tersebut. Melalui akun Instagram resmi mereka at Kensington Royal, William dan Kate mengunggah foto Meghan dengan menambahkan caption manis sebagai pelengkap. Beragam berita miring terkait hubungan Meghan Marker dengan keluarga kerajaan Inggris memang masih cukup ramai dibahas hingga kini. Kendati demikian, kabar terbaru justru menyebut bahwa Meghan sebenarnya merupakan salah satu anggota kerajaan favorit Ratu Elizabeth II. Hal ini terungkap dari unggahan terbaru akun media sosial resmi Royal Family di hari ulang tahun Meghan yang ke-39. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, keluarga kerajaan Inggris kembali memberikan tribut manis untuk menandai pertambahan usia sang Ducous of Sussex. Namun bedanya, unggahan Royal Family kali ini dianggap sebagai syarat bahwa sang Ratu menunjukkan dukungannya pada Meghan. Jika tahun-tahun sebelumnya hanya membagikan potret Meghan seorang diri, Kali ini akun media sosial Adriel Family mengunggah foto di mana Ratu Elizabeth dan Meghan melakukan tugas kerajaan pertama kalinya berdua. Foto tersebut menampilkan momen saat Ratu dan Meghan berkunjung ke Cheshire untuk pembukaan New Mercy Gateway Bridge. Seperti yang diketahui, publik lantaran Meghan adalah satu-satunya pengantin baru yang langsung diajak mendampingi Ratu Elizabeth melakukan tugas harian. Padahal sebelumnya, tak ada anggota baru di kerajaan Inggris yang langsung diajak oleh sang Ratu untuk menghadiri tugas harian. Bahkan, Kate Meritan sekalipun yang butuh waktu beberapa bulan setelah menikah untuk diajak mendampingi sang Ratu. Meghan terlihat sangat nyaman dengan tugas barunya di kerajaan. Dia tampak bersemangat dan bahagia. Dia berhenti untuk berbincang dan berselaman dengan beberapa orang. Beberapa di antara mereka terkejut karena Meghan sangat luas tutur penulis biografi kerajaan Lady Colleen Campbell. Lady Colleen juga mengklaim bahwa sang Dossess of Sussex mendapatkan perlakuan yang istimewa dari sang Ratu. Hal tersebut lantaran Ratu Elizabeth menyukai kepribadian Meghan yang dominan. Meghan memiliki kepribadian yang sangat dominan dan dia menjadi orang yang tak malu berjalan ke sebuah ruangan dan mengambil kendali. Jelas Lady Colleen Campbell. Kepribadian Meghan Maka sudah seperti itu sejak sebelum bergabung dengan keluarga kerajaan. Sang Ratu punya kepribadian yang dominan lincah dan Meghan bisa sangat lincah dan menawan. Tutur Lady Colleen menambahkan. Dia juga mencatat bahwa Meghan tak segan mengajak sang Ratu untuk bercanda ringan hingga membuat pemimpin monarki Inggris tersebut tertawa. Perlakuan istimewa ini sebenarnya diterima Meghan sejak ia belum menikah dengan Pengeran Harry. Lady Colleen Campbell mengatakan mantan aktris asal Amerika tersebut bahkan sudah beberapa kali bertemu dengan Ratu Elizabeth ketika masih menjadi pacar Pengeran Harry. Meghan dan sang Ratu bertemu menjelang pertunangan pada 17 November 2017. Meghan juga menjadi satu-satunya tunangan anggota kerajaan yang pernah diajak ke Windsor sebelum pernikahan. Padahal Kate Merton harus menunggu beberapa tahun untuk bisa bertemu dengan Ratu Elizabeth dan baru pertama kali berbincang dengan pemimpin monarki Inggris tersebut setelah ia diperkenalkan ke public sebagai tunangan Pengeran William. Selain itu disebutkan pula bahwa sang Ratu selalu berbicara pada Pengeran Harry bahwa pintu kerajaan terbuka lebar untuknya dan Meghan jika mereka mau kembali. Bahkan sang Ratu terus menawarkan bantuan jika misalnya Harry dan Meghan merasa kesulitan dengan kehidupan mereka yang baru setelah keluar dari kerajaan Inggris. Beberapa minggu ini memang Pengeran Harry dan Meghan Marker sedang jadi perbincangan publik karena akan keluar buku biografinya. Namun bukan hanya itu yang menjadi perbincangan. Harta kekayaan mereka pun sudah diungkap mulai sekarang. Pengeran Harry dan pasangannya Meghan Marker ternyata cukup mapan walaupun telah meninggalkan kerajaan sejak Maret lalu. Diperkirakan kekayaan mereka sendiri 45 juta USD atau setara dengan 655 miliar rupiah. Melansir Express UK, Rabu 5 Agustus 2020, dari total kekayaan pasangan tersebut, Harry menyumbang paling banyak yang 40 juta USD. Menurut CelebrityNetworld.com, kekayaan bersih tersebut merupakan warisan dari ibunya Putri Diana. Setelah kematian Diana, baik Harry dan Pengeran William mendapatkan akses dana perwalian yang diberikan ketika mereka berusia 30 tahun. Pada 2014, Harry mendapatkan warisan sekitar 10 juta USD. Harry juga menerima warisan dari Ratu Elizabeth, nenek buyutnya. Baik Harry dan William ditetapkan untuk membagi warisan senilai 17,9 juta USD dari Elizabeth yang menginvestasikan 2 per 3 dari uangnya ke dalam dana perwalian untuk pasangan tersebut. Tetapi, sebagian besar uang tunai katanya diberikan kepada Harry ketika William akan mendapat manfaat finansial dengan menjadi raja. William berada di urutan kedua dalam garis suksesi, sedangkan Harry berada di urutan ke-6. Yang berarti, uang tunai diberikan sebagai hiburan. Kekayaan bersih Harry juga didasarkan pada gajinya sebagai kapten di Angkatan Darat Inggris beberapa waktu lalu. Menurut Verbus, dia menghasilkan antara 50 ribu USD dan 53 ribu USD per tahun. Harry bertugas sebagai pilot helikopter untuk korps udara Angkatan Darat selama 10 tahun. Sementara itu, kekayaan bersih Meghan, yaitu 5 juta USD yang didominasi dari honornya dalam serial suite di mana dia mendapatkan 50 ribu USD per episode. Per tahun, Meghan dibayar 450 ribu USD untuk perannya di drama Amerika Serikat. Meghan juga menghasilkan sekitar 80 ribu USD setahun yang berasal dari penawaran sponsor. Sebelum itu, dia mendapatkan penghasilan dari pekerjaan sampingan sebagai penulis kaligrafi untuk undangan. Saat ini, Harry dan Meghan mulai bekerja pada proyek-proyek dukungan, termasuk mendirikan badan amal baru yang disebut Arsiwell. Seorang insider kerajaan berkata kepada telegraf bahwa keduanya telah hidup dalam tatanan baru. Ini adalah tentang memperbaikinya dan memastikan mereka mampu membuat perbedaan yang ingin mereka buat, sebut orang itu. Terima kasih telah menonton!